Oke, sebelumnya Anda sudah meng-create Cordova Project, Anda sudah meng-copy-paste gamenya ke dalam Cordova Project, dan Anda sudah menambahkan platform Android serta mem-build platform tersebut agar tercipta APK. Nah, dengan APK ini, bagaimana caranya kita menjalankannya? Ya, cara pertama yang termudah adalah meng-copy-paste atau memindahkan APK ini ke handphone Anda masing-masing, ke smartphone Android Anda masing-masing, lalu coba di-install dan dimainkan, oke? Dan Anda amati resolusi layarnya, oke? Alternatif lain adalah menggunakan emulator Android Studio. Di sini Anda harus membuka Android Project Anda menggunakan Android Studio, lalu di-run lewat emulator. Cara yang ketiga, jika tidak mau pakai Android Studio, Anda bisa menginstall third-party emulator. Nah, ini saya jelaskan lebih lanjut, oke? Nah, saya akan contohkan menjalankan APK menggunakan Android Studio. Seperti saya katakan sebelumnya, Cordova Project Anda punya platform Android yang strukturnya sama seperti struktur proyek Android. Jadi, tidak masalah apabila dibuka lewat Android Studio. Pertama-tama, bukalah Android Studio dan keluar dulu dari segala macam aplikasi yang ada, Lalu, sehingga muncul layar intro seperti ini, lalu Anda klik tombol open an existing Android Studio project, oke? Lalu Anda coba cari folder-nya, browse folder-nya, pila sampah, ini dia, pila sampah, Anda expand. Expand, lalu Anda expand platform, nah Anda bisa lihat Android Studio otomatis mengenali bahwa folder Android di dalamnya, ini adalah proyek Android Studio. Anda klik, klik OK, nah tunggu beberapa saat, proyek Anda akan di-load, proses Gradle-nya akan di-jalankan, ya? Ini tunggu beberapa menit, tergantung koneksi internet. Oke, setelah proses Gradle selesai, Anda bisa membuka emulator, kemudian menjalankan program Android pila sampah Anda, ya? Jadi, di sini Anda bisa membuka emulator, oke? Kemudian, nanti Anda play salah satu emulator yang Anda punya, Anda play, nanti selanjutnya Anda tekan tombol play atau run Android, tunggu beberapa saat hingga proses Gradle-nya selesai. Jika sukses, Anda akan melihat game Anda di emulator berjalan dengan baik, ya? Tentu saja, jangan mengharapkan performa yang optimal untuk layar laptop. Kalau Anda ingin mencobanya, mencoba dengan performa yang baik, Anda harus menjalankan lewat smartphone, oke? Nah, seperti itu. Either landscape ataupun portrait, oke? Ada beberapa konfigurasi yang bisa diatur di Cordova Project Anda agar memprevent user memainkan game Anda secara portrait. Jadi, only landscape misalkan, ya? Itu juga bisa dimungkinkan. Yang terakhir adalah bagaimana apabila kita menggunakan third-party emulator. Third-party emulator merupakan emulator yang harus Anda install secara eksternal, ya? Dari eksternal maksudnya tidak melalui Android Studio, ya? Tetapi, Android Studio tetap harus terinstall di sistem Anda, ya? Untuk proses building, misalkan, yang saya sudah ceritakan sebelumnya. Untuk third-party emulator, ada beberapa software yang bisa dicoba, misalkan Nox, Ganymotion, BlueStack, GameLoop, PrimeOS, dan seterusnya. Saya contohkan, ini adalah tampilan Ganymotion, ya? Ganymotion. Untuk menjalankan APK-nya, simple saja kita tinggal drag and drop ke emulator Ganymotion, ya? Seperti itu. Kemudian, bagi Anda yang tidak mau ribet melakukan konversi, nge-build menggunakan Cordova, dan seterusnya, Anda bisa menggunakan layanan kompilasi secara cloud, secara online, ya? Menggunakan teknologi cloud yang dibuat oleh Adobe, ya? Di website-nya ada di build.phonegap.com, ya? Anda bisa akses ke sana. Build.phonegap.com, kemudian Anda harus login menggunakan Adobe ID, lalu Anda upload zip, ya? Yang berisi folder www Anda. Jadi, folder www yang ada di Cordova Project Anda, sorry, di PhoneGap Anda, Anda upload ke buildphonegap.com, lalu nanti ada kompilasi secara otomatis, dan Anda bisa redownload APK-nya, ya? APK yang di-download, Anda bisa install di HP Anda. Sebagai catatan adalah, Anda tidak bisa mengupload Cordova-based project ke PhoneGap, ya? Cannot, ya? Jadi, kalau Anda mau pakai buildphonegap.com, ya? Dari awal, Anda harus punya PhoneGap Project, ya? PhoneGap Project. Silakan konsolasi dengan dosen PMN Anda untuk membuat project PhoneGap bagaimana. Nah, tekniknya, caranya sama. Pasti ada folder www. Folder www-nya nanti dihapus isinya, di-replace atau di-paste dengan game Anda. Setelah itu, di-zip folder www-nya, Anda upload ke phonegap.com, supaya dijadikan APK. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya.